Baik, pemirsa revolusi TV channel dimanapun Anda berada. Kembali, kami akan menyampaikan beberapa berita yang ada di beberapa daerah. Bersama saya, Sia Limpin. Inilah berita selama kami. Vaksinasi keluarga di Karawang tersebar di 810 praktek mandiri bidan yang tersebar di 30 kecamatan. DPPKB, Karawang, sebagai leading sektor yang menangani melibatkan 208 PLKB, dan 618 POSKB, desa sebagai penggerak di lapangan, sementara PCI, IBI, yang secara organisasi menaungi para bidan akan mendorong praktek bidan sebagai vaksinator. Seperti yang dilaksanakan di praktek mandiri bidan Fifi Setia Ninsi di Busun Ciranggon Raya RT 06 RW 03, Desa Pasir Jengkol, Kecamatan Majalaya, Karawang. Ratusan warga yang dikoordinir oleh Satpel KB Majalaya sangat antusias dalam mengikuti vaksinasi keluarga. Vaksinasi keluarga ini mulai dari anak-anak usia 12 tahun hingga lansia. Sebelum dilaksanakan vaksinasi, warga menjalani screening untuk mengetahui bisa atau tidaknya disuntik vaksin. Kepolisian sektor Majalaya melalui Kanip Intel lakukan monitoring vaksinasi. Pelaksanaan vaksin keluarga berjalan lancar aman dan tertib dan menerapkan protokol kesehatan, warga diwajibkan memakai masker. Pelaksanaan vaksin keluarga umumnya di Kebetengkerawang, khususnya di Pasir Jengkol, merupakan bagian kesehatan dari Majalaya. Ini ditempatkan di bidan Fifi. Ini namanya praktek bidan mandiri, PMB. Jadi, bu bidan ini termasuk pada PMB, di mana penggerakannya adalah orang-orang KB lapangan, ada PLKB, ada PostKB, ada SubpostKB, ada Koordinator Pokan. Kemudian, bu bidan tugasnya itu adalah menyuntikkan vaksin. Kemudian, dari Puskesmas, dari Ketsamatan, dari lintas yang lainnya, itu sama-sama bekerja sama karena sudah diinterksikan oleh Bupati. Bupati sudah meninterksikan bahwa Kerawang ini dicadikan pilot proyek untuk nasional. Percotohan dulu di Kebetengkerawang, Bupati akhirnya mengadakan briefing di sana, dan IBI, Dinas Kesehatan, PMB, pokoknya setiap-setiap BD lah ada di situ. Dan sekarang, kelaksananya dilaksanakan pada tanggal 9, 10, 11, 12, 13, jadi hari Senin sampai dengan Jumat, semalam, lima hari ini. Dasarnya itu adalah instruksi dari Kepala BKKBN dan Menkes. Dengan adanya vaksinasi keluarga ini, diharapkan herd immunity di tingkat keluarga bisa segera terbentuk. Satpel KB Majalaya terus mensosialisasikan vaksinasi keluarga ini kepada warga Kecamatan Majalaya supaya kesempatan emas ini tidak boleh dilewatkan oleh seluruh keluarga di Kecamatan Majalaya supaya keluarga di Kecamatan Majalaya khususnya imun dari COVID-19. Yopi Iskandar, Revolusi TV, Garawang Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Dzi Aripi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!